Alhamdulillah PKH tahap ke-1 tahun 2023 sudah dicairkan secara simbolis di dua wilayah ini Wilayah mana ya? KPM bergembira tentunya Nah seperti apa beritanya dan informasinya simak setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang mengembirakan tentunya ya Karena Alhamdulillah program keluarga harapan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sudah dicairkan secara simbolis di dua wilayah ini Wilayah mana yang sudah dicairkan? KPM bergembira Nah seperti apa informasi dan beritanya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Nohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada kita langsung saja ke informasi selengkapnya Bahwa Alhamdulillah PKH tahap ke-1 tahun 2023 sudah dicairkan secara simbolis di dua wilayah ini Wilayah mana yang sudah dicairkan terlebih dahulu? KPM ini tentunya bergembira Baik sahabat sosial mari kita bahas bersama-sama ya Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga PLT Dirjen Linjamsos Melakukan pencairan program keluarga harapan PKH tahap ke-1 tahun 2023 Tentunya untuk dua wilayah ini terlebih dahulu ya sahabat sosial Nah wilayah mana saja yang sudah dicairkan Tentunya secara simbolis tersebut Mari kita bahas bersama-sama ya Jadi pada tanggal 23 Januari tahun 2023 kemarin Anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus didampingi PLT Direktur Jaminan Sosial Faisal dan Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung Ian Kusma Diana Menyerahkan secara simbolis bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH Dan atensi dalam kegiatan konsolidasi program keluarga harapan tahun 2023 Kepada 50 keluarga penerima manfaat PKH Yang memiliki potensi usaha dan 49 penerima program atensi di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Pencairan program keluarga harapan PKH tahap ke-1 Yang sudah dicairkan secara simbolis adalah di daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Bantuan sosial yang diberikan Yang pertama adalah penyaluran bantuan sosial PKH di Provinsi Kalimantan Utara Senilai Rp54.307.250.000 Kemudian yang kedua adalah penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Bulungan Senilai Rp9.450.650.000 Kemudian yang ketiga penyaluran bantuan atensi berupa alat bantu Bagi penyandang disabilitas Dukungan pemenuhan kebutuhan, bantuan pengembangan kewirausahaan Dan tambahan nutrisi senilai Rp127.575.000 Jadi sudah dipahami ya sahabat sosial Untuk program keluarga harapan Yang sudah dicairkan secara simbolis Yaitu di daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Ini untuk wilayah pertama yang dicairkan ya Kemudian kita ke wilayah yang kedua yang dicairkan secara simbolis juga Ini langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Yang turun langsung ke lapangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan Wali Kota Tarakan Hairul menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dan atensi dalam kegiatan konsolidasi program keluarga harapan Dan penyerahan bantuan sosial atensi tahun 2023 Di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Bantuan Sosial yang diberikan Yaitu dari Kementerian Sosial tersebut Yang pertama adalah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan Di Provinsi Kalimantan Utara Senilai Rp54.307.250.000 Kemudian yang kedua Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan Di Kota Tarakan Senilai Rp15.050.000 Kemudian yang ketiga Sahabat Sosial Penyaluran bantuan atensi berupa bantuan aksesibilitas Alat bantu bagi penyandang disabilitas Dukungan pemenuhan hidup layak Bantuan pengembangan kewirausahaan Senilai Rp150.688.182 Kemudian yang dihadiri dalam kesempatan tersebut adalah PLT Dirjen Linjam Sos Atau Direkturat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Ruben Reko Kepala Biro Umum Wiwi Widianti Kemudian SKM Bidang Komunikasi dan Media Masa Don Rosano Sigit Sekretaris Direkturat Jenderal Dayasos Beni Sujanto Dan Sekretaris Direkturat Jenderal Reh Sos Salahuddin Yahya Dan penyaluran bantuan sosial PKH TAP ke-1 secara simbolis Pada tanggal 25 Januari tahun 2023 kemarin ya Hari yang lalu ini sahabat sosial Nah apa efek dari penyaluran secara simbolis program Keluarga Harapan ini? Tentunya ini kabar gembira sahabat sosial Apabila Kementerian Sosial sudah memberikan Bantuan PKH TAP ke-1 secara simbolis Artinya benar-benar sebentar lagi Bantuan program Keluarga Harapan PKH TAP ke-1 Secara nasional seluruh Indonesia akan segera dimulai Berarti sesuai dengan pernyataan langsung dari PLT Dirjen Lin Jamsos ya Yaitu Robin Rico Yang mengatakan bahwa akan diundur sedikit Yang tadinya akan dicairkan di bulan Januari Di minggu ke-3 dan ke-4 Diundur sedikit ke bulan Februari ya Tolong dikawal Proses penyaluran Bansos ini Insya Allah nanti Harusnya ini minggu ke-3 atau ke-4 ini Tapi nanti saya sudah laporan Bu Menteri Nanti diundur sedikit Pak Dir Karena posisinya nanti Februari minggu ke-3 atau ke-4 itu ada survei Jadi ini sesuai dengan Pernyataan dari PLT Dirjen Lin Jamsos tersebut Pernyataan sosial sudah memberikan bantuan sosial PKH tahap ke-1 Secara simbolis terlebih dahulu ya Nah penyalurannya ini Tidak melalui PT POS Indonesia maupun KKS Jadi penyaluran secara simbolis ini adalah Pemberian uang tunai di tempat Yaitu sesuai dengan komponen masing-masing ya Misalkan ada KPM yang mempunyai kategori Anak usia dini Ya langsung dikasih 750 ribu rupiah cash ya Atau tunai tanpa harus ke rekening KKS Tanpa harus ke PT POS Indonesia Itu yang namanya penyaluran secara simbolis ya Jadi sudah paham ya sahabat sosial Dan kita berharap di awal Februari Untuk program keluarga harapan PKH tahap ke-1 Sudah mulai dicairkan Amin amin ya rebal Nah itulah teman-teman Informasi terkini mengenai pencairan PKH tahap ke-1 Yang tinggal menghitung hari saja Akan segera dicairkan oleh pemerintah Atau Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan akan segera diturunkan yang namanya Surat Perintah Membayar atau SP2D Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh